Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku buat cistat montok Untuk cara buatnya yuk ikutin terus sampai selesai Margarin sebanyak 100 gram gula halus 25 gram Dan 1 butir kuning telur Ini kita haluskan menggunakan whisk Untuk teman-teman yang ada mixer boleh mixernya digunakan Setelah tercampur rata dan tidak ada gula yang bergumpal Kemudian siapkan saringan dan masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 180 gram 1 bungkus susu bubuk Ini kita ayak biar tidak ada tepung terigu yang bergumpal Aduk rata menggunakan spatula Kemudian nanti lanjut diulen menggunakan tangan Lanjut menggunakan tangan Ini kita aduk rata sampai semua bahan tercampur Nah ini adonannya sudah siap Kita gunakan Untuk cetakan disini gak perlu dioles margarin Dan disini aku menggunakan 2 ukuran Untuk teman-teman yang punya 1 ukuran Pake 1 ukuran aja Ambil secukupnya adonan Kemudian kita letakkan di cetakan Kita ratakan Untuk kelebihan adonan ini kita ratakan menggunakan pisau Untuk bagian tengah kita tusuk-tusuk menggunakan garpu Nah ini sudah selesai Kemudian kita lanjutkan sampai semua bahannya habis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini sudah selesai semua Selanjutnya ini kita panggang untuk suhu Aku menggunakan 150 derajat celcius api atas bawah selama 15 menit Setelah 15 menit Untuk kulitnya disini sudah matang Dan kita keluarkan sampai dingin dulu ya Setelah dingin Boleh langsung dikeluarkan dari cetakan Untuk mengeluarkannya ini cukup dibalik seperti ini Untuk kulit pie-nya ini kokoh Renyah dan juga gak gosong Ini cantik banget ya Selanjutnya sudah aku siapkan Cream cheese sebanyak 300 gram Dalam keadaan dingin dari kulkas 65 gram gula halus Selanjutnya ini kita mixer sampai tercampur rata Untuk mixernya jangan terlalu lama Nanti cream cheese-nya bakalan cair Selanjutnya tambahkan 1 butir kuning telur Kemudian dimixer kembali Untuk mixernya jangan terlalu lama Cukup sampai tercampur rata Matikan mixer Kemudian bahan adonan Masukkan ke dalam plastik segitiga Selanjutnya kita isi kulit pie Menggunakan selai coklat Untuk selai ini bisa diganti Menggunakan selai strawberry Atau blueberry Atau disesuaikan selera masing-masing Untuk mengisinya jangan terlalu banyak Kemudian semprotkan cheese-nya Di atas coklat yang tadi Disini aku menggunakan plastik segitiga Dan juga menggunakan spuit Yang bolongannya besar ya Untuk teman-teman yang gak ada spuit Yang bolongannya besar Bisa menggunakan langsung plastiknya aja Untuk bagian runcingnya Ini kita gunakan punggung sendok Dan air matang Air panas Boleh juga menggunakan telunjuk Yang dibasahi air matang Setelah selesai semua Kemudian ini siap Untuk dipanggang kembali Untuk suhu sama Menggunakan 150 derajat celcius Api atas bawah Dan selama 10 menit Nah ini dia cheese tartnya Sudah aku keluarkan dari oven Ini tunggu dingin dulu Setelah dingin Kemudian kita hias Menggunakan selai coklat Tips dari aku Untuk mengisi cheese cream Ke atas kulit pie Ini wajib banget Harus satu tekanan Atau jangan bertumpuk Seperti punya aku ini Ini kurang bagus ya Hasilnya Kalau bertumpuk Tapi gak masalah Karena kita tutupi Menggunakan topping Untuk toppingnya Disini aku menggunakan Selai coklat Dan aku mau buat Seperti daun Nah untuk selai coklat Kita buat seperti di video Kemudian buat tarikan Menggunakan tusuk sate Selesai semua Dibentuk Nah ini udah selesai Kemudian selanjutnya Kita kasih paper cup Dari satu adonan yang aku buat Hasilnya banyak Ini sudah banyak yang berkurang ya Karena diambil anak-anak Dan untuk resep lengkap Sudah aku tulis di kolom deskripsi Untuk teman-teman yang belum subscribe Aku minta tolong untuk subscribe Like, komen, jangan lupa pencet tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video terbaru dari aku Cheese startnya enak banget Kalian wajib coba di rumah Terima kasih sudah nonton Semoga video aku bermanfaat Sampai jumpa di video aku selanjutnya